Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali bertemu pada mata pelajaran produk kreatif dan keurasaan bersama dengan saya Arief Viyati, SMKA Negeri 1, Wonosobo Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah untuk bisnis dan manajemen kelas 12 KD yang akan saya sampaikan adalah di KD 3.10 yaitu tentang laporan keuangan Laporan keuangan yang saya sampaikan di sini adalah laporan keuangan yang sangat sederhana terutama nanti untuk perusahaan dagang terutama yang bisnis jaring dan pemasaran karena kita nanti mau menjual produk maka kita nanti akan belajar tentang laporan keuangan perusahaan dagang Sebelum kita masuk pada materi laporan keuangan tentunya apabila kita berusaha ataupun membuat suatu usaha baik itu usaha jasa, usaha dagang maupun usaha yang lainnya mestinya kita nanti ingin mengharapkan laba yang besar Nah untuk mengetahui nanti kita itu usahanya laba atau rugi tentunya kita dapat belajar dulu dari laporan keuangan sederhana ini bagaimana caranya menghitung laba ataupun rugi Setelah itu nanti kita dapat juga menghitung tentang pendapatan yang kita peroleh sehingga nanti kita modalnya menjadi bertambah atau berkurang Sebelum kita mempelajari lebih lanjut kita belajar dulu tentang pengertian laporan keuangan Apa sih yang disebut dengan laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah dokumen dalam perusahaan yang berisi tentang posisi keuangan perusahaan baik itu nanti harta, modal, ataupun utang perusahaan yang akan disampaikan kepada perusahaan lain ataupun investor, ataupun nanti kepada konsumen Nah mestinya posisi keuangan perusahaan ini adalah yang diperoleh dari kegiatan kita dalam berusaha atau kegiatan operasional sehari-hari Setelah kita memahami pengertian dari laporan keuangan apa sih sebenarnya tujuan dari laporan keuangan itu sendiri? Tujuan laporan keuangan yang pertama adalah adalah tentunya untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan apakah hartanya itu bertambah atau tidak apakah kita punya hutang atau modal kita itu berapa Kemudian tujuan yang berikutnya adalah kita mengetahui posisi keuangan kita ini baik atau tidak mendapat laba atau tidak atau malah kita justru rugi sehingga dari laporan laba atau rugi ini nantinya kita akan mendapatkan suatu angka atau jumlah tertentu yang akan kita gunakan nanti untuk membayar pajak kepada pemerintah Selain untuk membayar atau untuk mengetahui berapa pajak yang akan kita bayar kepada pemerintah laporan keuangan ini juga bertujuan untuk diberikan kepada investor Nah dengan adanya laporan keuangan ini nanti investor bisa memberikan kepada kita keputusannya apakah investor ini mau memberikan kredit kepada kita atau investor akan menolak Kemudian tujuan berikutnya lagi bahwa perusahaan dengan adanya laporan keuangan ini nanti bisa membuat keputusan Oh kalau memang perusahaan ini laba mungkin nanti akan membesarkan akan mengembangkan usahanya yang tadinya misalnya produksinya 5 ribu mungkin besok akan produksi 10 ribu atau misalnya kita rugi Oh kita tidak cocok di bidang ini kita ganti usaha yang lain lagi atau yang lainnya jadi bisa juga digunakan untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan Yang berikutnya karakteristik laporan keuangan itu mempunyai 4 karakteristik yang pertama adalah dapat dipahami atau understandability dapat dipahami ini maksudnya bahwa laporan keuangan dapat dipahami oleh semua orang yang membaca baik itu pelanggan perusahaan auditor maupun investor mudah juga maksudnya disini adalah bahwa oh labanya kelihatan sekian ruginya kelihatan sekian tadinya modalnya kecil oh sekarang menjadi besar jadi dapat dipahami kemudian karakteristik yang kedua adalah relevan relevan ini ada kaitannya antara laporan keuangan dengan pihak pembaca laporan keuangan karakteristik yang berikutnya adalah keandalan keandalan atau reliability disini maksudnya bahwa laporan keuangan itu harus sesuai laporan keuangan ini tidak boleh ada yang ditutup-tutupi jadi nanti harus sesuai jadi tidak ada kebohongan kebohongan soalnya kalau misalnya ada kebohongan misalnya kita kok rugi ternyata disitu dikatakan bahwa kita ini laba nah ini nanti bahwa yang namanya penipuan sekali penipuan ini akan dilanjutkan dengan penipuan berikutnya jadi ada keandalannya karakteristik yang berikutnya adalah dapat dibandingkan atau convertability dapat dibandingkan ini maksudnya bahwa laporan keuangan ini bisa dibandingkan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya misalnya laporan bulan yang sekarang dengan laporan bulan yang kemarin ini dapat dibandingkan misalnya oh laba bulan kemarin ini misalnya 50 juta rupiah sedangkan laba bulan sekarang adalah misalnya 45 juta rupiah oh berarti kita mengalami kerugian nah kalau sudah seperti ini nanti kita bisa memutuskan perusahaan ini kita mau lanjut atau mau memperbesar produksi atau misalnya kita mau mengurangi pengeluaran yang berikutnya adalah tentang bentuk-bentuk laporan keuangan yang akan kita pelajari yang pertama adalah laporan laba rugi bagaimana nanti caranya kalian bisa membuat laporan laba rugi kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah laporan perubahan modal sedangkan yang ketiga adalah neraca yang keempat adalah laporan arus kas marilah kita pelajari satu persatu yang pertama yaitu tentang laporan laba rugi sebuah perusahaan dagang laporan laba rugi yang dicantumkan untuk menghitung kita laba atau rugi yang pertama adalah pada perusahaan dagang yang pertama adalah penjualan penjualan kita bulan ini itu berapa kemudian nanti akan dikurangkan dengan retur penjualan dan potongan penjualan retur penjualan ini misalnya apabila kita sudah menjual tetapi ternyata dari si pembeli mengembalikan kita mengembalikan barang tersebut kepada kita misalnya barang tersebut cacat atau rusak kemudian akan dikurangkan lagi dengan potongan penjualan misalnya kita memberikan diskon nah itu nanti akan mengurangi penjualan setelah ketemu penjualan bersih maka nanti akan dikurangkan dengan HPP cara mencari HPP-nya yaitu dengan menambahkan persediaan barang dagangan dengan beban angkut pembelian nah persediaan barang dagangan ini dengan bahan angkut pembelian ditambahkan kemudian nanti akan mengurangkan penjualan bersih kemudian dari penjualan bersih yang dikurangkan dengan HPP nanti akan dikurangi lagi dengan pembelian bersih barang dagangan yang tersedia untuk dijual kemudian persediaan barang dagangan akhir nanti dari kita pembelian bersih ya tadi HPP dikurangkan dengan retur pembelian dan potong pembelian kemudian ketemu pembelian bersih kemudian dikurangkan lagi dengan persediaan barang dagangan akhir sambil lebih jelasnya kalian bisa melihat di layar kemudian ketemu dengan harga pokok penjualan nah dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan itu nanti akan ketemu dengan laba kotor nah sesudah ketemu dengan laba kotor maka nanti akan ditambah dengan pendapatan bunga kalau memang kita mungkin punya rekening di bank yang namanya perusahaan itu kan simpanannya mesti banyak puluhan juta atau bahkan miliaran sampai triliunan nah ini nanti akan menghasilkan yang namanya pendapatan bunga nah pendapatan bunga ini nanti akan menambahkan dari penjualan sesudah ditambahkan dengan pendapatan bunga maka nanti akan dikurangkan dengan beban-beban atau biaya beban-beban ini nanti tidak termasuk pengambilan pribadi atau prive jadi prive ini nanti tidak masuk ke laporan laba rugi tapi nanti akan masuk kepada laporan perubahan modal setelah nanti penjualan dikurangkan dengan beban-beban kemudian ketemu laba bersih sebelum pajak kalau sudah ketemu labanya berapa kemudian dipotong dengan pajak baru akan ketemu dengan laba bersih setelah pajak demikian laporan laba ruginya kemudian akan kita pelajari yang berikutnya adalah tentang laporan perubahan modal laporan perubahan modal ini berarti nanti akan ditayangkan akan disajikan bahwa yang namanya modalnya kita sudah berubah atau belum modalnya kita nanti akan berkurang atau mungkin nanti bertambah banyak yang diharapkan tentunya yang bertambah banyak untuk menghitung laporan perubahan modal ini yang pertama adalah dengan modal awal periode jadi bulan kemarin atau tahun kemarin kita modalnya berapa kemudian kalau misalnya kita nanti setor lagi untuk investasi di perusahaan tersebut berarti nanti masuknya kepenambahan disitu ada setoran pemilik kemudian laba setelah pajak yang tadi kita hitung di laporan laba rugi kemudian dijumlahkan nanti ketemu dengan total penambahan setoran pemilik kemudian laba setelah pajak ketemu total penambahan setelah ketemu total penambahan nanti silahkan ditambah dengan modal awal kalau sudah ketemu maka nanti kita akan dikurangi dengan prive atau pengambilan atau penghasilannya pemilik perusahaan kalau misalnya kita rugi berarti nanti laba yang di atas itu kosong nanti masuknya ke pengurangan jadi pengambilan pemilik dulu atau penghasilannya pemilik kemudian ditambah dengan rugi nanti akan ketemu dengan total pengurangan pengurangan ini nanti akan mengurangi modal modal yang tadi sudah kita hitung mulai dari modal awal ditambah dengan setoran dan laba setelah pajak kemudian dikurangkan dengan prive kalau tadi memang di atas tidak laba berarti nanti ruginya akan mengurangi di bawah berarti nanti prive ditambah dengan rugi akan mengurangi nanti modal kemudian yang terakhir ketemu dengan modal akhir periode untuk lebih mudahnya nanti kita akan belajar mengerjakan soal untuk pertemuan untuk slide berikutnya tentang neraca kita akan mempelajari tentang neraca neraca yang saya pilih ini adalah yang kanan dan kiri yang tidak lurus ke bawah yang dimana di sebelah kiri nanti ada aktifa kemudian kemudian di sebelah kanan ada kewajiban aktifa ini nanti berisi tentang aktifa lancar dan aktifa tetap sedangkan kewajiban nanti ketemu dengan kewajiban lancar yang isinya ada utang dagang wesel bayar sewa diterima di muka utang gaji ya itu kewajibannya kemudian kewajiban jangka panjang ada utang bank ada utang hipotik kemudian jumlah kewajiban jangka panjang akan mengisi di kolom kewajiban untuk aktifa aktifa lancar ini berisi kas ditambah dengan wesel tagih wesel tagih ini seperti halnya bun kita sudah menjual barang tetapi belum dibayar ya ada beberapa yang dibayar atau seperti halnya piutang tapi bentuknya barang kalau di bawahnya ada piutang dagang berarti kalau kita nanti memberikan pinjaman kepada orang lain kemudian ada persediaan barang dagangan persediaan barang dagangan ini berarti nanti barang-barang yang ada di gudangnya kita itu nanti masuk ke aktifa lancar perbedaannya aktifa lancar dengan aktifa tetap ini kalau aktifa lancar ini nanti mudah sekali masuk keluar sedangkan aktifa tetap ini sampai kita nanti selesai barang-barang tersebut masih ada kecuali yang barang-barang yang mudah rusak tapi bisa digunakan kemudian di sini di aktifa lancar masih ditambahkan dengan asuransi dibayar di muka jadi kita ikut asuransi tetapi kita sudah membayar duluan berapa bulan kemudian di aktifa tetap ini ada tanah ada peralatan kantor peralatan kantor nanti dikurangi dengan akumulasi penyusutan kantor misalnya meja kursi ini tentunya tidak bisa nanti dipakai selama-lamanya tapi mungkin 5 atau 10 tahun ke depan ini bisa rusak nah ini makanya dikurangi dengan akumulasi penyusutan kantor kemudian kendaraan kendaraan juga dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan karena kendaraan juga ada kalau ini rusak paling tidak ini ya kalau untuk rusak jangka waktu 5 sampai 10 tahun itu harus sudah diganti makanya disini nanti ada akumulasi penyusutan kendaraan yang berikutnya bangunan nanti juga akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan karena kadang-kadang yang namanya bangunan kita butuh ngecet butuh nambal-nambal mungkin keramiknya juga ada yang rusak jadi disini ada akumulasi penyusutan bangunan untuk aktifan tetap disini ada peralatan ada kendaraan ada bangunan yang namanya akumulasi penyusutan ini nanti akan mengurangi setelah dikurangkan ketemu ditambah-tambah-tambah nanti akan ketemu dengan jumlah aktifan tetap jumlah aktifan lancar ditambah dengan jumlah aktifan tetap nanti akan ketemu dengan jumlah aktifan sedangkan di kolom kewajiban disini ada kewajiban lancar yang berisi tentang utang dagang wesel bayar wesel bayar seperti tadi saya menyampaikan untuk wesel tagih bahwa wesel bayar kita sudah mengambil barang tetapi belum kesemuanya kita lunasi kemudian ada sewa diterima di muka kita menyewakan kendaraan atau bangunan sebagian sudah dibayarkan di muka sebelum barang tersebut diambil kemudian ada utang gaji utang gaji misalnya kita bulan ini belum membayar gaji karyawan nah nanti masuk ke situ setelah ditambahkan antara utang dagang wesel bayar sewa diterima di muka utang gaji nanti akan ketemu dengan jumlah kewajiban lancar kemudian kewajiban jangka panjang yang namanya kewajiban jangka panjang ini berarti nanti minimal 5 tahun misalnya kita utang bank utang bank ini biasanya paling cepat kalau perusahaan 5 biasanya mungkin sampai 10 sampai 20 tahun kemudian utang hipotik utang hipotik kemudian jumlah kewajiban panjang ini nanti menjumlahkan antara utang bank dengan utang hipotik kemudian yang ketiga di kolom kewajiban ada modal pemilik modal pemilik yang dipakai ini adalah modal pemilik per 31 Desember tahun yang lalu karena neraca ini biasanya disajikan di bulan terakhir pada tahun tersebut setelah ketemu kewajiban lancar jumlah kewajiban ya kemudian modal pemilik kemudian akan ditambahkan ketemu jumlah kewajiban dan modal kalau perhitungan neraca kalian benar maka jumlah aktifa dan jumlah kewajiban nanti jumlahnya akan sama materi yang berikutnya adalah tentang laporan arus kas laporan arus kas ini berarti nanti akan mempelajari kas yang masuk dan kas yang keluar nah untuk arus kas masuk ini berisi dari penjualan tunai kemudian pelunasan piutang pendapatan lain-lain kemudian investasi pemilik ini nanti ditambahkan ketemu dengan total arus kas masuk kemudian ada arus kas keluar yang berisi tentang pembelian tunai beban-beban pembayaran utang dan pengambilan prive atau pengambilan pemilik perusahaan ini nanti dijumlahkan ketemu dengan total arus kas keluar kalau total arus kas masuk sudah diketahui maka nanti akan dikurangkan dengan total arus kas keluar dikurangkan kemudian akan ketemu dengan arus kas bersih nah ketemunya disini nanti demikian untuk materi yang saya berikan kali ini untuk lebih jelasnya kalian harus mengerjakan latihan soal yang sudah saya upload di sekologi silahkan kalian belajar kemudian selamat mencoba soal-soal yang saya berikan yang sudah saya berikan di sekologi jangan lupa like share komen subscribe terus nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran dari guru-guru yang lain sampai disini pertemuan dengan saya kita bertemu di video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax